Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Berjumpa lagi pada pembelajaran tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 6 Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang Benny mengisi pistol mainannya dengan air Perhatikan percakapan berikut ini Bu, dulu ibu pernah bilang Kalau air itu termasuk benda cair Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu Benda yang memiliki volume yang tepat Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya air Minyak Dan sirup Coba Benny perhatikan Bagaimana bentuk air Setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu Ya, bentuk air menjadi seperti pistol Perhatikan bacaan berikut ini Apa judul bacaan tersebut? Judul bacaan tersebut adalah Wujud benda Apakah isi bacaan tersebut? Bacaan tersebut berisi tentang Wujud benda Simatlah bacaan berikut ini dengan baik Wujud benda Dilihat dari wujudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat Benda cair Dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya Kelereng Batu Dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya Contohnya Sirup dalam botol Teh dalam gelas Dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya Udara dalam balon Ban sepeda Dan kantong plastik yang ditiu Perhatikan tabel berikut ini Mari kita tuliskan makna dari setiap kata-kata berikut ini Wujud Maknanya Rupa Atau bentuk yang dapat diraba Ukuran Maknanya Isi Atau besarnya benda dalam sebuah ruang Padat Maknanya Benda yang isi dan bentuknya tetap Tair Maknanya Bersifat seperti air atau encer Gas Maknanya Ringan bersifat seperti udara Mari kita temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut Nomor 1 Benda yang isi dan bentuknya tetap Padat Nomor 2 Rupa atau bentuk yang dapat diraba Wujud Nomor 3 Bersifat seperti air atau encer Tair Nomor 4 Ringan bersifat seperti udara Gas Nomor 5 Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang Ukuran Sekarang amatilah benda-benda yang ada di rumahmu Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya Boneka Padat Padat Gelas Padat Buku Padat Tas Padat Air Cair Cair Minyak Cair Cair Kecap Cair Sirup Cair 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 Awasilah gambar berikut, lalu mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Yang dilakukan Benny dan Edo adalah bermain pistol air. Nomor 2. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nomor 3. Aturan dalam bermain pistol air adalah bermain tidak boleh curang. Nomor 3. Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain adalah permainan tidak bisa berjalan dengan lancar dan akan terjadi pertengkaran. Nomor 4. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Aturan diperlukan dalam bermain karena supaya permainan menjadi teratur. Nomor 5. Apa manfaat aturan tersebut? Manfaat aturan tersebut adalah supaya permainan menjadi teratur dan tidak terjadi kecurangan dalam permainan. Perhatikan perkataan Benny berikut ini. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan adalah kegiatan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan menjadi kacau. Penny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1. Angka satunya ada 3. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 1, tambah 1, tambah 1, sama dengan 3. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Mari kita nyanyikan lagu belajar perkalian dengan irama lagu beca, tiptaan Ibu Sud. Aku mau belajar, belajar perkalian, perkalian adalah penyumlahan berkuang. Ingat ketemu guru, aturan minum obat. Ayo, tawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa. Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo, kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo, kawan, siapa tahu jawabnya. Selanjutnya, mari kita tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Nomor 1. 2 dikali 5. Itu artinya, angka 5 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi, 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5, sama dengan 10. Nomor 2. 4 dikali 2. Itu artinya, angka 2 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadi, 4 dikali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, sama dengan 8. Nomor 3. 5 dikali 7. Artinya, angka 7 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Maka, 5 kali 7 sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, sama dengan 35. Nomor 4. 6 dikali 4. Artinya, angka 4 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Maka, 6 kali 4 sama dengan 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, sama dengan 24. Nomor 5. 2 dikali 8, artinya, angka 8 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Maka, 2 kali 8 sama dengan 8, ditambah 8, sama dengan 16. Nomor 6. 7 kali 6 sama dengan 6 tambah 6, 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 sama dengan 42. Nomor 7. 4 kali 9 sama dengan 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9, sama dengan 36. Nomor 8. 3 kali 6 sama dengan 6, tambah 6, tambah 6, sama dengan 18. Nomor 9. Nomor 9. 5 dikali 5 sama dengan 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, sama dengan 25. Nomor 10. 8 kali 3 sama dengan 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, sama dengan 24. Lalu, bagaimanakah cara menjumlahkan penjumlahan berulang seperti itu? Caranya sangat gampang. Perhatikan cara berikut ini. Contoh soal 5 kali 3 sama dengan 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kita mulai dari yang paling depan. 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita jumlahkan dengan angka 3 berikutnya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Kita jumlahkan dengan angka 3 berikutnya. 9 tambah 3 sama dengan 12. Kita jumlahkan lagi dengan angka 3 berikutnya. 12 tambah 3 sama dengan 15. Jadi, 5 kali 3 sama dengan 15. Baiklah teman-teman, nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.